Halo ketemu lagi dengan Kak Lucy, kami ini akan membawakan sebuah dongeng, judulnya Sahabat Baik. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Rino kudanil berdiam diri di dalam sungai sedalam lutut. Rino ternyata tidak dapat melihat dengan jelas. Oh, semuanya kabur, katanya. Oh, sedihnya. Pasti asik kalau aku bisa melihat dengan jelas semuanya. Dan aku bisa ikut bermain dengan teman-temanku yang lain. Oh, sedihnya. Begitu keluh Rino. Pada saat itu, Rino mendengar suara yang lain yang berkata. Oh, sedihnya. Oh, sedihnya. Ternyata suara itu adalah dari seekor kelinci yang bertepuk kecil. Ia duduk di tepi sungai dan Rino hanya melihatnya samar-samar. Andai saja tubuhku lebih besar. Aku bisa melompati patu-patu menyeberangi sungai ini. Di padang rumput seberang, teman-temanku sedang asik bermain lompat patu besar. Begitu, keluh kelinci kecil itu. Rino lalu berkata. Oh, aku bisa membawamu keseberang kelinci kecil? Asal kau mau menceritakan kepadaku apa yang kalian mainkan di padang rumput itu. Ujar Rino. Kelinti kecil setuju. Ia langsung, hop, melompat ke punggung Rino dengan gembira. Rino lalu membawanya menyeberangi sungai itu. Si kelinci menceritakan pemandangan indah di sekeliling sungai dan padang rumput. Setibanya di seberang sungai, kelinci kecil pun bermain dengan teman-temannya. Dan ketika pulang, ia kembali, hop, naik ke punggung Rino. Ia lalu menceritakan semua kejadian seru yang ada di padang rumput. Oh, senang ya Rino. Oh, sejak itu mereka berdua tidak lagi berseru. Oh, sedihnya. Tapi berganti menjadi, oh, senangnya. Karena punya sahabat baik. Nah, begitu dongeng untuk hari ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya kita harus saling tolong-menolong. Dengan saling tolong-menolong tidak ada yang Oh, sedihnya. Yang ada Oh, senangnya. Punya sahabat baik. Begitu ya dongeng kali ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Salam! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya ya.